di kator status ini jika kita matikan ya lampu akan mati teman-teman nah lampu disini akan mati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel Ebin Pinu di video kali ini saya mau review sebuah CCTV dari Bardi nah ini smart indoor PTZ IP kamera seperti ini bentuknya teman-teman ini kardusnya ini bisa dioperasikan dari HP Android atau IOS ya oke kita buka aja isi dalam paket pembeliannya kita cek dapetnya apa aja ya masih segelan ini oke yang pertama pastinya kita dapet kameranya seperti ini bentuknya kita buka dulu kita cek bentuknya umum ya sama seperti IPcam pada umumnya seperti ini nah ini disini ada kameranya di di kanan kiri ini ada spekernya ya terus ini di bawah ada slot micro pro usd dan tombol reset disini di bawah kemudian untuk bagian belakang di bawahnya ada kaki karet jadi ketika diletakkan di meja dia enggak akan bergeser-geser teman-teman oke ini juga ada screwnya eh per empat ya ini ya jadi bisa dipasang di tripod juga ya oke selanjutnya kita dapet nah ini bracketnya untuk dipasang di pelafon ya eh terus kita dapet bisa juga untuk pemasangan di pelafon kemudian kabel powernya nah ini lumayan panjang ya kabel powernya ya Hai buka dulu Hai kurang lebih 2 meter ya teman-teman untuk kabel powernya kemudian kita dapet ini eh pin untuk riset tadi ya untuk riset yang dibawah sini tadi nah ini kayak sim ejector ya tapi lebih panjang kemudian 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 ada ke adaptornya ya adaptornya kita lihat ke outputnya ini satu hampir lima wadah teman-teman ya hai hai oke tak juga dapat eh manual booknya manual booknya manual booknya ternyata bahasa Indonesia bahasa Indonesia teman-teman kita lihat oke langsung saja kita nyalakan ya nyalakan untuk CCTV-nya kita pasangkan ini Hai kabelnya ke adaptornya ya teman-teman ya Hai kemudian kita pasangkan ini eh kabelnya kabelnya ini micro USB-nya ke sini teman-teman di bagian belakang bawah ya Hai tinggal kita pasang aja Hai nah seperti ini selanjutnya Oh ya kita copot dulu nih ke ada plastiknya pelindung kamera ya Hai Oke selanjutnya kita colokkan ke sumber listrik ya teman-teman ya Hai ke langsung menyala merah seperti itu kita menemani untuk pairingnya kita buka aplikasi Bardi buat teman-teman yang belum punya bisa kita download di Playstore kemudian buat akun dulu di aplikasi tersebut ketika sudah kita akan tambahkan perangkat disini ya terus di menu security kemudian di IP kamera indoor ini kemudian kita kita nyalakan powernya tadi sudah nyala terus kita berikutnya kita next kita disuruh riset ya ini pakai pin ini terset dulu tadi di bawah sini ya teman-teman ya kita tekan selama lima detik ya seperti ini dia bunyi ya Oke sudah diem nih bunyi kemudian berikutnya tinggal gampang banget ini untuk pairingnya kita sambungan ke Wifi terus kita masukkan password kemudian next terus kita kita arahkan barcode nya ke kamera seperti ini hai 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 sampai dia bunyi ya teman-teman ya Hai belum Hai Nah sudah sampai dia bunyi terus berkedip biru ya berarti ini sudah terkoneksi dan kita next aja kita tunggu sampai prosesnya selesai ya teman-teman ya ya tunggu dulu hai 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 Oke teman-teman sudah selesai Kemudian kita langsung diarahkan masuk ke tampilan kameranya Nah seperti ini teman-teman Kita lihat dulu untuk fitur-fiturnya Ini untuk direction kita bisa arahkan ya kameranya Kanan ke kiri kita putar kanan ke kiri 360 derajat ya teman-teman ya Nah seperti ini 360 derajat bisa berputar Kemudian Ke atas ke bawah ini 60 derajat ya teman-teman ya Terus kita lihat fiturnya disini lengkap banget ya Nah yang pertama di pojok kiri ini ya paling atas ini bisa kita tentukan kualitas Mas rekamannya ya bisa HD atau HD ya teman-teman ya bisa kita pilih sesuai Ini yang kita inginkan kemudian disini ada logo speaker Ini jadi rekaman ini feedback sebentar kita matikan dulu Rekaman dari kamera ini juga dia akan merekam suara ya Jadi nggak cuma gambar suara juga ditangkap Terus kemudian disini ada fullscreen yang disini ya Fullscreen tapi bawahnya masih ada menunya Terus kemudian yang disini ini fullscreen semua teman-teman Ya langsung fullscreen ngeblok seperti itu Kita back aja Terus ini gambar kamera ini untuk screenshot teman-teman Nah seperti ini kita langsung diarahkan ke album Nah ini hasil screenshotan ini Kita back terus kemudian ini gambar speaker ini Ini buat kita bicara dua arah dengan Kita bisa bicara dengan orang yang ada di depan kamera CCTV ini Terus kemudian ini logo video ini Nah ini buat rekam ya rekam layar Jadi nanti hasilnya langsung masuk ke handphone kita Nah ini langsung diarahkan ke album Setelah selesai Ini hasil rekaman ini hasil screenshotan tadi Kemudian Ini untuk minimize ya Terus playback ini untuk Kita memutar ulang rekaman yang sudah terekam Ini membutuhkan micro SD tentunya ya Untuk playback ini Kemudian gallery Ini gallery yang Hasil rekaman tadi Hasil rekaman dari screenshotan akan masuk ke gallery Kemudian Bisa kita ganti aplikasinya temanya Bisa drag mode ya Sesuai yang kita inginkan Private mode ini akan mematikan kamera Jadi kameranya gak akan merekam ketika kita Private mode Kita nyalakan lagi disini Kemudian neck mode ini bisa kita aktifkan Kita auto Kita matikan atau kita nyalakan Nah coba kita nyalakan Dia akan berubah gambarnya jadi hitam putih ya teman-teman ya Seperti ini hitam putih Kita matikan dulu Gambarnya akan berubah Kembali berwarna Oke selanjutnya ini kita menuju ke fitur ini Motion detection Jadi dia akan mendeteksi Gerakan dan akan memberi tahu Kita ketika ada gerakan ya Akan ada notifikasi Berikutnya Kita ke sound detection ini akan mendeteksi ketika ada suara yang ditangkap Di kamera tersebut Akan ada muncul notifikasi Kemudian fitur edit Nah edit ini Kita bisa atur Tapi ini sepertinya belum berfungsi Kemudian ke sini Ke message ini Nah ini motion detection Tadi Ini sound detection Jadi notifikasinya akan masuk ke message ini Kemudian direction Seperti tadi bisa kita arahkan Kameranya ke atas ke bawah Ke kanan dan ke kiri ya teman-teman ya Seperti ini Kemudian Ke cloud ini berbayar ya Untuk penyimpanan Jadi ketika kita mau berlangganan Bisa ke cloud ini Fitur ini tadi kita munculkan Atau kita minimize Seperti ini Kemudian Kita ke pengaturan ya teman-teman Kita ke pengaturan di atas ini Nah ini PTZ IP kamera bisa ganti Namanya ya Kita ganti Sesuai keinginan kita Terus kemudian Ke privasi mode Bisa kita akses tadi Di depan ya teman-teman ya Terus Pengaturan fungsi dasar Indikator status Ini jika kita matikan Ya Lampu akan mati teman-teman Nah lampu disini akan mati Kita nyalakan Akan nyala lagi ya Terus Kemudian Putar layar ini Akan membalik Gambarnya Ketika Kita pasang CCTV ini Di plafon ya teman-teman Seperti itu Terus Ini time watermark Ini penunjuk waktunya Akan muncul Di hasil rekaman Atau tidak Kita tentukan disini Mode bicara Ini bisa kita akses Di menu yang di depan tadi Kemudian Next vision Tadi juga Bisa di akses Di depan tadi ya Teman-teman ya Alarm juga Bisa dari depan Terus kemudian Pemberitahuan Tidak terhubung Jadi akan ada Notifikasi Ketika kamera kita Sedang offline Dan tidak terhubung Ke hp kita Kemudian Disini ada Berbagi perangkat Ini bisa Kita Bagikan Atau kita bisa Akses Kamera ini Lebih dari Satu Handphone Seperti itu Kemudian Kita tambahkan Ke halaman utama Seperti ini Kita tambahkan Jadi Akan ada shortcut Di depan sini ya Otomatis ya Langsung ada shortcut Jadi kita tidak perlu Masuk dulu ke aplikasi Bardi Langsung Mengakses kameranya Kemudian informasi Frameware Tidak ada update Ketika ada update Kita bisa cek disini Atau kita bisa Centang otomatis Jadi nanti ketika ada update Dia akan update otomatis Fiturnya lengkap ya Teman-teman ya Dengan harga yang terjangkau Kita sudah mendapatkan Fitur yang Begitu lengkap Ini saya beli CCTV ini Seharga Rp 360.000 Ya teman-teman Nggak sampai Rp 400.000 Kita sudah dapat CCTV Secanggih ini Oke teman-teman Sekian dulu Video kali ini Semoga bermanfaat Yang belum subscribe Jangan lupa subscribe Nyalakan lonceng notifikasinya Biar nggak ketinggalan Video selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh N 경찰 Haripun Shhh Tidak Má взять Biar In Biar Biar